Intro Apa kabar anaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat ya Orang sudah jauh Ini dimakan ya kan? Iya Ini dimakan tidak? Bagaimana semua kan? Bukan semua kan? Bukan semua ya Siap dulu Puruh disali Dengan ada lu Pada kekurwanya Kau Kiana Kau Kiana Kumpah Frikka Kau Kiana Kau Kiana Kau Karempah Kurman awali Biar kita keten Hari ini dia menjelis tak kan? Iya Oke, nah minggu marir kita telah membahas tentang kemampuan itu Nah, kan menurut itu ada berapa yang harus kita lakukan? Ini tuh manusia Menurut si Ancuhan Hewan Nah, jadi menurut itu ada manusia, hewan, dan Tuhan Tapi, kali ini kita akan fokus pada manusia Oke, ya Kita akan menurut di sini bisa membahas tentang kemampuan yang inggras pada manusia Semuanya kasih tau kan? Coba ingin menurut dulu Apanya dia menurut hidrat manusia? Masa Ada Bebicu 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 Tapi sebenarnya itu yang ditanya, apa itu Panyagera? Untuk penyakit, sesuatu yang penting di tubuh manusia. Dan itu mungkin ada di tempat-tempatnya. Ya, harus ada yang menggunakan tubuh manusia, beraktifitas, suatu rasa. Jadi, Panyagera adalah bagian luar tubuh manusia yang berfungsi untuk mengetahui keadaan di luar. Artinya bahwa alat entera ini berfungsi untuk kita mengetahui sesuatu yang berada di lingkungan kita. Oke, kita langsung ke bedanya. Selanjutnya, di sini ibu memilih media pancah indera. Kalian bisa lihat. Nah. Yeay. Apa itu? Mata. Media tentang pancah indera. Itu mata ibu. Oke, yang pertama kan ada mata. Di sini ada mata. Yang kedua ada dida, ada hidu, ada telinga, dan ada kulit. Nah. Jadi, pancah indera di sini memiliki fungsi, dari kelima pancah indera memiliki fungsi yang berbeda. Sebelumnya, kenapa dikatakan sebagai pancah indera? Kenapa dikatakan sebagai pancah indera? Pancah indera. Pancah indera. Pancah indera. Pancah indera. Pancah indera. Pancah indera yang dipokong. Pancah indera. 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 Mata yang dipakai-pakai agi Mata yang dipakai agi Mata yang dipakai agi Jadi mata di sini adalah Bagian dua tubuh manusia Yang berfungsi untuk Memperlihatkan sesuatu Artinya mata di sini Berfungsi untuk melihat Suatu benar dan lain sebagainya Itu fungsi mata Kalau jadikan dari gambarnya Kita bisa mengetahui bagian-bagian Dari mata Coba seperti ini Buru mata Bola wapok mata Bola wapok-wapak Abis Bola wapok-wapak Oke Kalau kita lihat secara kaset mata Bagian di luarnya saja Di sini ada bulu mata Ada alis Ada kelapa mata Dan tentunya mata itu sendiri kan Nah di sini Bagian-bagian dari mata itu Memiliki fungsi yang berbeda Artinya bahwa Bagian-bagian ini Memiliki kegunaan tersendiri Misalnya bulu mata Untuk menyari debu Yang masuk lah Terus yang selanjutnya Alis Ada di sini Untuk menahan air Iya kan Dabunya Biar kita langsung masuk ke mata Nah Bagian mata di sini Ini kan ada mata Di dalamnya Terdapat bola mata Yang di tengah ini Ada yang namanya pupil kan Iya pupil Pupil di sini Ini yang dinamakan Tinta Bukan ini pupil Bukan ini pupil Apa Bagian mata yang berwarna ikan ini Iya Nah Jadi mata itu Di gunakan untuk Yang kedua Hidung 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 Untuk mencium bambu Lagi Untuk mencium Untuk bambu Menghirup Menghirup ke darah Ya betul Bernapas Ya jadi Intra pembau Intra pembau Ini adalah Bagian Hidungan hukum manusia Yang berfungsi untuk Yang berfungsi untuk Menghirup ke darah Dan Bau-bau seder-sedap Dan sebagai Indra pembau Artinya Di sini Bahwa fungsi hidung itu Untuk menghirup Atau dengan hidung Kita dapat mengenal Bau-bauan Apakah ini wangi Apakah ini wangi sedap Atau tidak Seperti itu kan Dan selanjutnya Telinga Oke selanjutnya Ada Telinga Telinga Oke Telinga di sini Digunakan sebagai apa Menunggak Oke Telinga digunakan sebagai Menunggak Menunggak Alat mendengar Digunakan sebagai Alat mendengaran Yaitu Untuk menangkap Gelopang Suara Makanya Ketika Soalnya berbicara Kita dapat mendengar Sesuatu Masjid Fiksa hidung itu ada Elan Ada hidung 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 Untuk mengeca Menggeca Alat pengeca Alat mengeca Jadi Dini Jadi Bisa di Hal yang berfungsi sebagai alat kereta nah disini lidah lidah disini berfungsi sebagai alat kereta dimana dari setiap bagian lidah itu memiliki fungsi yang berbeda nah misalnya lidah itu memiliki rasa manis ya manis iya kita lihat di gambarnya kan untuk bagian yang benar tapi di sebelah ini untuk mengecap rasa asan kemudian di bagiannya belakang lagi untuk mengecap rasa asan bagian pangkat dalam itu dan untuk mengecap rasa asan untuk yang terakhir ini kulit kulit ayo 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 burung buka dalam kulit Dego gaya 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 roti nah ini ini kan kulit di sini ada rambut di sini ada sarap-sarap atau bagian dan dalam dari kulit kulit di sini digunakan sebagai alat perabal kita tahu dong bahwa kulit hitus digunakan sebagai alat perabal kita bisa merasakan panas, dingin, dan lain sebagainya itu karena ada alat perabal nah contohnya, misalnya di sini, ketika kita menggoreng salju, tegik ke pus, lalu terlalu panas lalu terlalu panas, lalu terlalu refleks atau sponan menarik tangan kita iya, itu fungsi dari kulit, untuk mengetahui keadaan di tubuh apakah ini panas, dingin, dan lain sebagainya ini singkat saja tentang apa, tentang panca indera, karena singkat saja tentang panca indera, dan fungsi dari panca indera iya, di sini kalian akan dibeminta untuk, untuk apa, dari panca indera, dari panca indera, kalian akan dibeminta untuk, apa, sintinya, misalnya mata, apa yang kalian ketahui kata mata iya, fungsinya itu, iya, kalau bisa bagian-bagiannya, dan tadi kan kita belum membahas tentang, misalnya penyakit pada mati itu seperti apa penyakit-penyakit pada mati, nanti, ibu akan beri bagi kalian, masing-masing satu ya nanti, tapi, nanti, tapi ada yang double ini kan ada yang ada yang inginkan, bagian alat birindang ibu akan, e, mengiru kalian memilih salah satu, diantara alat-alat tersebut nanti ada yang terdapat double oke, ibu akan, e, ibu akan meminta kalian untuk, e, mengenal atau mengetahui sendiri, apa, apa, tentang matah, tentang hidup, tidak, keringat, dan kulit Nah, disini gue akan meminta kalian untuk memilih salah satu dari kelima agendera Ini salah satu Hmm, tidak Oh, bisa jangan disini Oh, ini Ini lho Ya, jadi yang ini Nah, ini menurut saya pilih Ini sudah menurut saya Ini juga menurut saya Yang ini Yang ini, yang ini Satu lagi Satu 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.